Saya kan tertarik nih, pengen lihat langsung Apakah sebenarnya itu simpatisan Ganjar itu ada beneran atau enggak sih? Apa ya? Nah istilahnya politik itu diawis beberapa kali jadi DPR ya pernah Nah itu tuh yang belum muncul ke permukaan tuh Nah itu kan jadi secara pengalaman ya Ya insya Allah sih Ganjar lah Jadi bukan karena penduduk daerah sini simpatisannya Ganjar terus akhirnya ikut-ikutan Nah guys tadi setelah saya jalan-jalan terus ke tempat Apa namanya? Ladang Sekarang kita cari penduduk kita tanyain soal Ganjar Terkait dengan isu pemilu 2024 Sampai Sapinya nih guys Ada masnya disini kalau kita samperin Tertanya Luar Teren Luar Teren Pes, rug Western Apa kabar mas Sehat jat Makas, kapa mas? Pakang siapa mas? Pak Teren PesOh baru kemarin serang-sın bakab di Desa Sedayu tuh Ayo Pun bersih oh Kalau check a Moi Berarti Miss Dalam rangka jalan-jalan aja sih gitu nah kan sudah saya memperata kan di daerah sini tuh adalah tempat simpatisan Ganjar. Oh ano, Pilpres mas? Pilpres, iya denger-dengar. Bahkan Pak Ganjar kemarin juga sempat nginep di rumah penduduk di Boyolali. Nah saya kan tertarik nih, pengen lihat langsung apakah sebenarnya itu simpatisan Ganjar itu ada beneran atau enggak sih? Atau hanya sekedar di sosial media pencitraan? Karena seperti kita tahu kan Pak Ganjar sekarang kan banyak isunya tuh pencitraan Mas. Ini kandang sapi Mas? Sapi, itu sapinya lagi saya cemur. Oh itu guys, sapinya tuh? Cemur biar ano apa cepet ininya. Pas banget nih. Iya Bangan ya, habis ngarit. Nah pas banget. Abis cari rumput. Habis cari rumput, jadi kita tanya aja langsung. Saya mau naik gini Mas, saya enggak tahu nih ya simpatisan Ganjar atau bukan, ngomong-ngomong kalau boleh tahu kira-kira milik milik siapa nih? Pemilu 24. Kalau ditanya milik siapa sih memang kalau di sini, mayoritas Ganjar ya. Nah kalau Bapak sendiri? Ganjar. Pas banget nih guys. Pas ketemu orangnya. Ya kan? No setting-setting. Nah gue tertarik mau nanya dia nih milik Ganjar ini karena apa guys? gitu ya kan? Apa karena memang dia, maaf ya Mas, pakai akal sehat? Atau dia hanya karena ikut-ikutan orang sini karena nih simpatisan Ganjar, dia takut terkucilkan kan? Jadi akhirnya dia milik Ganjar. Atau jangan-jangan yang ketiga karena manipolitik gitu. Kita tanya langsung. Nah kalau boleh tahu alasannya apa nih Mas? Milih Ganjar. Ganjar itu sebelumnya juga kan gubernur ya? Jawa Tengah. Tuh, 10 tahun dia menjabat gubernur Jawa Tengah. Memang progresnya selama dia jadi gubernur kan yang kayaknya ya bagus-bagus aja gitu. Maksudnya nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Apa ya? Istilahnya politik itu diawis beberapa kali jadi DPR ya pernah. Nah gitu. Nah itu tuh yang belum-belum apa belum muncul ke permukaan tuh. Nah itu kan jadi secara pengalaman ya Insya Allah sih Ganjar lah ya. Ganjar ya? Oh oke. Jadi bukan karena penduduk daerah sini simpatisannya Ganjar terus akhirnya ikut-ikutan. Karena ini kan netizen di Jakarta kadang suka nyinyir. Jangan-jangan pencitraan gitu. Nah ini udah kita denger langsung guys. Jadi tadi alasan beliau tuh ternyata memang bener-bener karena track record ya? Iya kan? Dia pengalaman Ganjar itu 10 tahun jadi gubernur memimpin Jawa Tengah. Terus yang kedua dia pernah di anggota DPR. Jadi bukan karena isu ya? Enggak. Kali gitu Mas di sini kan semua pemilih Ganjar akhirnya nggak milih Ganjar jadi dikucilin gitu nggak ada ya? Mungkin semua capres itu diisukan seperti itu. Banyak semua settingan dibayar gitu. Nah untuk Pak Ganjar gue tertarik untuk apa namanya untuk mendalami. Akhirnya gue jauh-jauh dari Jakarta gue kesini. Itu memang gue sengaja untuk mendalami bener nggak sih isu ini gitu. Supaya gue tahu dan gue bisa memberikan pencerahan juga kepada teman-teman netizen di kota gitu. Khususnya teman-teman dekat gue. Mungkin apa ya? Zaman sekarang kan istilahnya itu apa? Apa ya? Sosial media. Sosial media. Nah itu kan kadang-kadang yang bikin orang terprovokasi ya. Tapi insya Allah sih kalau masyarakat sekarang walaupun di kampung kamu juga udah pinter-pinter lah maksudnya yuk tau mana yang bener-bener yang enggak kan gitu. Nah jadi gitu guys penjelasannya. Clear ya guys. Eh tapi entah dulu kita tanya soal manipolitik nih. Nah kalau manipolitik di sini ada nggak pernah nggak sih Pak Ganjar ke daerah sini ke khususnya di apa namanya nih. Basisnya Ganjar lah kalau kita boleh kita bilang. Pernah nggak sih bagi-bagi uang gitu dan lain sebagainya. Ya nggak tahu ya kalau secara langsung itu saya sih belum pernah melihat ya. Tapi ya itu hanya sekedar isu atau memang bener ya saya sendiri nggak bisa terang-terangan maksudnya ya atau tidak kan gitu. Iya namanya ini tapi kalau untuk untuk yang di sekitar sini ya Insya Allah sih nggak karena itu lah. Oh jadi nggak ada guys clear ya nggak ada karena saya juga sering melihat itu di sosial media itu Pak Ganjar itu ketika ditanya dia main ke pasar. Di pasar terus ditanya Pak Ganjar ayo dong modalin ini modalin itu. Nah Pak Ganjar itu bagusnya begini dia ajak itu pejabat pasarnya di situ. Aku pernah lihat dia main ke pasar salah satu pasar tradisional guys jadi diminta sama ibu-ibu di situ tuh untuk ngerenovasi karena pintunya terlalu kecil. Tapi itulah Pak Ganjar kan jadi dia ingin mendidik masyarakat itu supaya faham bahwa saya ini tugas siapa dan ini tanggung jawabnya siapa. Akhirnya dibawa kan dinas-dinas pasar itu dibawa ini bu saya bawa orangnya besok untuk dipindahkan juti itu setau gua Ganjar seperti itu ya. Jadi sama Mas saya terakhir melihat debat yang kemarin itu jujur mengaku sama teman-teman dijen dan bilang sama teman-teman dijen sampai detik ini saya pilih Ganjar gitu kan. Nah tapi nggak tahu nih lihat perkembangan ya kan. Tapi kan secara umum kan kalau melihat dari kemarin debatnya kan kayaknya. Nonton juga? Sempat nonton ya makanya kan ya masyarakat sudah anulah udah pinter-pinter bisa menilai maksudnya mana yang bener-bener paham dengan politik. dan mana yang yang istilahnya itu banyak yang main di belakang itu kan ya Insya Allah masyarakat sudah pinter-pinter. Walaupun kita di kampung begini kan ya istilahnya tarik seperti ini ya nyari sahab apa empat capi kan tetep Insya Allah ya bisa menilai lah. Oke jadi itu guys tapi internet masuk kan. Masuk. Ini penting lagi nih. Nanti ini ada nih pasti di bawah nih yang komen dia bilang mana ada disitu dia tahu sosial media orang tempatnya aja kampung kayak gini. Ya udah ada disini. Internet masuk guys. Internet masuk guys. Maybe apa namanya? Itu udah mulai masuk sih. Udah mulai masuk ya. DTS gitu. Jadi udah ada guys. Nanti gua buktiin gua coba buka internet di depan. Nanti kalian lihat jadi nggak ada setting-settingan. Jadi internet bener. Jadi mereka juga ngikuti perkembangan. Karena ternyata apa namanya internet itu sampai di desa-desa. Padahal kabarnya kan itu DTS di korupsi ya. Mungkin beli kuota sendiri ya. Mungkin yang di korupsi ya. Mungkin ada mungkin ya. Ya kan namanya kita di kampung ya nggak ngurusin lah. Kita mah yang penting cari makan tiap hari buat makannya sehari aja udah seneng. Jadi gitu guys. Ini pengakuan langsung guys. Jadi nanti kalian bisa ambil kesimpulan sendiri. Bisa tak jadi. Pemilih Ganjar itu rata-rata yang setelah gua telusurin nih langsung ke sumbernya gitu. Jujur gua kan ngikutin nih. Karena sesuai dengan YouTube channel gua temanya political chat. Jadi gua ngikutin perkembangan isu yang apa namanya. Yang banyak di masyarakat. Tapi kalau untuk yang kayak gitu ya nggak tau ya mas. Yang maksudnya antara di kota dan di desa. Itu kan ya nggak tau kalau mas T. Suasana politiknya seperti apa ya nggak tau ya mas. Kalau di sini sih ya memang seperti itulah ya sebenernya. Oke guys. Jadi seperti itu. Ngomong-ngomong ini sapi di ternak buat dikonsumsi sendiri atau dijual? Kalau nanti kalau sudah pengemukan nih. Maksudnya udah pengemukan. Karena ada juga kayaknya perempuan. Nanti kan kalau ini berananya. Boleh ke sini mas. Di teman-teman mungkin ada yang tertarik. Ternak sapi. Iya itu. Ini pemburatan babon mas baru beli. Nah ini kalau boleh tau nih jenisnya sapi apa nih. Ini sapi simetal. Simetal. Oh gitu. Kalau yang lo kan segon. Itu sapi segon gak segitu. Nah ini kalau kalau dijual kira-kira berapa nih harganya. Ini pasaran. Ini karena perempuan ini. Kisaran di 13-14 juta. 14 juta. 14 juta. Kalau misi kayak gini ya. Maksudnya. Ini sih belum lama diambil. Makanya kan masih proses. Ya namanya dari pasar kan kita ambil. Jadi dia. Kalau berarti kalau peternak tuh biasanya ambil yang. Yang kira-kira sapinya murah lah gitu. Terus dikemukin gitu ya. Jadi gitu guys. Jadi tekniknya orang desa itu. Dia kalau beli sapi di pasar. Kalau orang. Kalau konsumen kan beli sapi yang gemuk. Dan mahal lah. Ini bedanya. Bedanya pengusaha sapi. Sama konsumen itu bedanya disitu. Dia beli yang justru. Agak kurus gitu kan. Nah nanti digemukin sama dia. Dirawat dan lain sebagainya. Gemuk baru dijual ya. Marginnya nanti dari situ. Syukur-syukur kan kita gak tahu nanti apa. Kalau gini kan nanti bisa beranak. Ini kita beranak. Oke. Oke guys. Gitu aja. Jadi terima kasih. Siapa pak? Pak Tomo. Pak Tomo. Saya udah dikasih untuk nge-review rumahnya juga tadi. Kebetulan tadi pas nge-review beliau masih di ladang. Masih di ladang. Masih ngarif gitu. Tapi saya sebelumnya udah izin. Udah izin beliau gitu. Gak apa-apa. Review aja gitu kan. Dan rumahnya lumayan, memang. Usianya udah seseratus tahun ya pelaku. Iya dari mbah saya dulu. Jadi, ya kondisinya kayak gini lah terus. Oke guys. Jadi segitu aja. Kita akhiri aja. Saya sekali lagi. Terima kasih. Pak Tomo. Wabillahi 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 wabarakatuh. Terima kasih.